Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia mendukung channel ini dan terima kasih atas relatansi Anda untuk channel ini Terima kasih Anda sudah subscribe, Anda sudah like Anda sudah berbagi komentar-komentar positif Anda juga sudah membagikan video-video di channel ini kepada teman-teman yang lain Baik teman-teman, kembali saya ingin menyambung video-video saya sebelumnya Kali ini saya ingin sering kembali seputar uang Sesuai dengan judul, dalam thumbnail video ini saya ingin membongkar satu rahasia yaitu rahasia dibalik rahasia mendatangkan uang Hal ini berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang diajukan di kolom komentar tentang cara-cara untuk mendatangkan uang melalui kekuatan pikiran kita Anda mungkin pernah teman-teman melakukan sebuah upaya untuk mendatangkan uang dengan cara menempelkan uang di dinding kamar Anda atau mungkin di lemari pakaian Anda di mana setiap Anda masuk kamar Anda, Anda melihat uang itu kemudian mungkin Anda ucapkan afirmasi Anda ucapkan syukur atau mungkin Anda meletakkan uang di bawah bantal Anda ketika Anda tidur di mana sebelum tidur Anda membayangkan diri Anda bersama banyak uang ya, mungkin Anda sedang menghitung uang hingga jutaan mungkin Anda membayangkan Anda tidur di tumpukan uang ya, kemudian cara lain mungkin pernah Anda lakukan Anda mencium aroma uang baru Anda cium aromanya Anda bayangkan betapa bahagianya Anda memiliki uang baru yang banyak ya atau mungkin Anda menyimpan uang Anda di dompet dan tidak pernah Anda belanjakan atau mungkin Anda menulis jumlah uang yang Anda inginkan Anda menulis besar-besar ya, Anda tempelkan di dinding kamar Anda atau Anda menulis di buku jumlah uang yang Anda inginkan kemudian Anda ulang sampai dengan 21 kali atau Anda mengajak berbicara uang Anda mungkin sebelum belanja ya, sebelum ke pasar Anda ajak ngobrol uang Anda uang-uang hari ini kamu belanja ya tapi habis belanja kamu balik lagi mungkin pernah Anda melakukan itu atau mungkin Anda pernah dengan sengaja membagi-bagikan uang kepada orang-orang dengan satu keyakinan bahwa pasti uang nanti balik lagi kepada Anda nah, itu adalah upaya teman-teman upaya atau usaha yang Anda lakukan untuk mendatangkan uang pada kenyataannya usaha ini ternyata terbukti betul-betul bisa mendatangkan lebih banyak uang dalam kehidupan Anda ya itu beberapa cara yang kita yakini bisa membantu kita mendatangkan lebih banyak uang di sisi lain ada orang yang lebih beranggapan bahwa untuk bisa mendatangkan uang rahasianya ya harus kerja nggak perlu nempel-nempel uang asal kita kerja, dapat kerjaan pasti kita punya duit ya kita berdagang pasti kita dapat duit mau jadi kuli, mau jadi buruh pasti kita dapat duit investasi nyata kita akan dapat untung Anda ngamen sekalipun nyanyi di panggung dapat duit bahkan kompetisi atau perlombaan itu juga bisa mendatangkan duit artinya duit bisa diperoleh dari hal-hal tadi bekerja terbukti dapat gaji orang dagang dapat hasil jualan buruh atau kuli dapat upah Anda investasi dapat keuntungan Anda mungkin nyanyi ya tampil di panggung menghibur ada honor ada royalty Anda mengikuti lomba kompetisi bisa jadi ada uang pembinaan duit juga kemudian jika Anda bertanya lebih efektif mana dengan pikiran seperti saya sampaikan di awal atau dengan tindakan seperti yang baru saja kita simak dengan bekerja nah inilah teman-teman ada rahasia dibalik semua hal yang kita lakukan yang bisa mendatangkan uang artinya ketika Anda sudah memahami rahasia ini Anda mau gunakan teknik manapun Anda tetap akan mendapatkan uang jadi sekali lagi bukan pada teknik atau cara bagaimana Anda mendapatkan uang tetapi yang harus kita pahami adalah apa yang menyebabkan kita bisa memperoleh uang nah jawaban atau rahasia itu adalah adanya rasa yakin dan rasa bahagia tentang uang yang ada dalam pikiran Anda ketika pikiran Anda sudah menyimpan adanya rasa yakin akan uang dan rasa bahagia akan uang uang akan datang ke dalam kehidupan Anda lebih cepat ingat konsep hukum tarik menarik teman-teman the law of attraction apa yang tersimpan dalam pikiran kita itulah yang akan datang dalam kehidupan kita rahasianya sederhana tetapi rahasia ini jarang kita pahami ya rahasia itu sekali lagi ada pada rasa yakin dan rasa bahagia akan uang jika Anda tidak yakin Anda tidak bahagia dengan uang maka saya pastikan uang akan sulit datang dalam kehidupan Anda oleh karena itu penting adalah apapun teknik yang Anda lakukan Anda harus mempunyai dua hal tadi dalam pikiran Anda yaitu rasa yakin akan uang dan rasa bahagia akan uang itulah energi yang akan menarik banyak uang dalam kehidupan Anda oleh karena itu kenapa orang nganggur sekalipun bisa memperoleh uang dia tetap bisa makan setiap kali waktunya makan ternyata dia masih bisa belanja padahal dia menganggur dari mana uangnya selama dia memiliki dua hal tadi rasa yakin akan uang dan rasa bahagia akan uang meskipun dia tidak memiliki pekerjaan alias menganggur uang tetap datang dalam kehidupannya teman-teman ya nah sekarang mari kita bedah pelan-pelan agar kita semakin paham kenapa harus ada yakin agar kita bisa memiliki uang seperti apa prosesnya mari kita lihat saat Anda bekerja apa yang mendorong Anda bekerja sebab Anda yakin bahwa dengan bekerja Anda akan mendapatkan uang mendapatkan gaji di akhir bulan keyakinan itulah yang membuat Anda bekerja jika Anda tidak yakin pekerjaan Anda akan diberi gaji di akhir bulan pasti Anda tidak akan kerjakan ya kecuali bukan uang yang Anda pikirkan contoh Anda gotong royong atau kerja bakti Anda tidak memikirkan uang dari pekerjaan itu maka pekerjaan itu Anda kerjakan karena sifatnya gotong royong tetapi ketika Anda memikirkan uang menginginkan uang kemudian Anda yakin bahwa dengan pekerja Anda akan mendapatkan gaji di akhir bulan pasti Anda akan mengerjakan pekerjaan Anda yang mendorong adalah apa keyakinan keyakinan bahwa dengan bekerja Anda akan memperoleh uang setelah dalam pikiran Anda tertanam sebuah keyakinan bahwa akhir bulan Anda akan memperoleh uang bagaimana perasaan Anda mulai muncul rasa seneng teman-teman rasa bahagia mulai muncul kenapa mulai muncul rasa bahagia meskipun Anda capek Anda harus lembur kenapa Anda tetap bahagia karena akhir bulan Anda akan memperoleh uang kebahagiaan yang terus setiap hari terpancar itu yang akan membuat kehidupan Anda menjadi lebih tenang jadi rasa yakin itulah yang pada akhirnya nanti akan membuat Anda memikirkan kebahagiaan kebahagiaan itulah teman-teman yang akan membuat hidup Anda menjadi lebih tenang ketenangan itu akan mendatangkan banyak uang dalam kehidupan Anda ya saya ulang lagi bahwa ketika Anda menginginkan uang uang itu mulai Anda tanamkan dalam pikiran Anda kemudian ketika Anda meyakini bahwa dengan bekerja Anda bisa memperoleh uang yaitu dari gaji keyakinan itulah yang akan membawa Anda benar-benar pada pekerjaan itu jika Anda tidak mempunyai keyakinan bahwa dengan bekerja Anda bisa memperoleh uang maka pasti Anda tidak akan kerjakan pekerjaan itu karena Anda yakin dengan bekerja Anda akan memperoleh uang maka Anda bekerja meskipun pekerjaan itu berat sekalipun harus lembur ya Anda harus meninggalkan hobi Anda tetapi karena Anda yakin Anda bisa memperoleh uang dari pekerjaan tersebut Anda kerjakan ya nah keyakinan itu akan membuat Anda semakin bahagia kenapa bahagia karena akhir bulan Anda akan menerima uang berupa gaji meskipun Anda harus bekerja capek tiap hari tetapi perasaan itu bukan perasaan sedih yang muncul tapi perasaan bahagia kenapa perasaan bahagia sekali lagi akhir bulan akan menerima gaji kondisi hati Anda yang terus bahagia itu akan membuat kehidupan Anda menjadi lebih tenang hati Anda menjadi lebih tenang rasa was-was rasa cemas rasa khawatir mulai hilang kenapa hilang akhir bulan Anda mendapatkan gaji jadi Anda sudah tenang oh untuk beli ini beli ini beli ini oh nantikan dapat gaji akhir bulan wah harus bayar motor nih ah tenang akhir bulan dapat gaji mulai tenang hati Anda pikiran Anda mulai tenang ketenangan itulah yang benar-benar mendatangkan uang dalam kehidupan Anda jadi bukan karena Anda bekerja kemudian Anda mendapatkan uang bukan sebenarnya bukan itu teman-teman rahasianya bukan di situ rahasianya karena ada sebuah keyakinan dan kebahagiaan yang secara energi menarik uang datang dalam kehidupan Anda mari kita lihat dari sisi lain katakanlah Anda sedang membutuhkan uang kemudian Anda berpikir bahwa dengan bekerja saya bisa mendapatkan uang karena saya akan mendapatkan gaji singkat cerita keyakinan itu mendorong Anda untuk bekerja Anda diterima kerja pada saat Anda diterima kerja Anda tahu bahwa gaji Anda sedikit uang yang dijanjikan oleh perusahaan kecil ternyata keyakinan Anda yang awalnya kuat karena dengan bekerja akan mendapatkan uang lambat laun keyakinan itu menurun sebab Anda tahu bahwa akhir bulan gaji Anda kecil bagaimana kebahagiaan yang ada dalam diri Anda semakin bahagia atau sebaliknya kebahagiaan itu meredup saya yakin kebahagiaan Anda akan meredup semakin meredupnya kebahagiaan Anda bagaimana hidup Anda akan semakin lebih tenang atau semakin cemas pasti akan semakin cemas kenapa cemas akhir bulan saya nerimanya sedikit kecemasan itulah yang kemudian benar-benar membawa pada hasil yang sedikit tadi teman-teman ya padahal Anda bekerja loh ya sama-sama bekerja maka tidak jarang orang kemudian berhenti dari pekerjaan ketika hasil yang diperoleh tidak sesuai artinya penentu dari uang yang datang dalam kehidupan Anda bukan dari bekerja tetapi dari rasa yakin dan rasa bahagia ketika rasa bahagia itu tidak muncul tidak bisa Anda nikmati uang tidak akan datang dalam kehidupan Anda jika putoh datang dia belum akan membuat Anda bahagia ya itu contoh yang kedua mari kita lanjut lagi ilustrasi yang ketiga apakah benar bahwa yakin dan bahagia itu bisa mendatangkan lebih banyak uang jika tadi yang pertama orang bekerja yakin mendapatkan gaji perasaan bahagia ya pikiran tenang akhirnya benar dia mendapatkan gaji di ilustrasi yang kedua orang bekerja tetapi ternyata gajinya kecil ya tidak muncul bahagia yang ada rasa cemas rasa was-was atau mungkin ya kerja ogah-ogahan akhirnya uangnya betul kecil ya tetapi mari kita lihat ilustrasi ketiga taruh kata Anda menginginkan uang kemudian muncul dalam pikiran Anda wah dengan bekerja pasti bisa memperoleh uang akhirnya Anda melamar pekerjaan Anda diterima kerja waktu itu posisi Anda ya maaf kata yang ada lowongan adalah OB atau office boy gajinya sedikit tetapi dalam pikiran Anda Anda masih menyimpan sebuah keyakinan bahwa saya pasti bisa mendapatkan uang lebih banyak jika saya telaten jika saya sabar menjalani pekerjaan ini akhirnya Anda bertahan Anda tetap yakin keyakinan itulah teman-teman yang akan tetap membuat Anda bekerja dan tetap akan membuat Anda bahagia kenapa Anda tetap bahagia padahal sudah tahu bahwa gaji Anda kecil karena Anda yakin keyakinan itu yang akan membawa kebahagiaan teman-teman sebab Anda yakin pasti Anda akan mengerjakan pekerjaan Anda dengan tulus ikhlas sebab Anda yakin dengan pekerjaan Anda rasa bahagia itu tetap akan menciptakan ketenangan dalam diri Anda meskipun kecil tetapi ketika Anda terus mampu menciptakan bahagia mensyukuri yang kecil tadi meskipun Anda tahu gajinya kecil tetapi Anda masih bisa mengerjakannya dengan ikhlas dengan penuh kebahagiaan Anda tetap akan memiliki perasaan yang tenang dan hasilnya teman-teman itu bisa berbeda meskipun gaji Anda kecil tidak sedikit yang kemudian kita lihat secara nyata di tengah-tengah masyarakat mungkin di lingkungan sekitar Anda sebab dia rajin dia kerjanya tulus dia ikhlas dia orangnya pembawaannya happy terus ramah perusahaan kemudian memberikan bonus ini sering terjadi teman-teman dan ini bukan kebetulan ini terjadi karena adanya energi yang terus dipertahankan oleh si OB tadi tidak menutup kemungkinan kemudian dinaikkan posisinya mungkin menjadi koordinator menjadi supervisor ya semuanya tidak bisa lepas dari yang namanya rasa yakin dan bahagia seandainya OB itu kerja asal-asalan maka energi yang tercipta itu bukan energi positif ketika tidak muncul kebahagiaan kita tidak akan mendapatkan uang yang memang adalah salah satu sumber kebahagiaan ya energi tarik menarik itu tidak akan terjadi mudah-mudahan sudah semakin paham ya sampai disini nah inilah kemudian yang menjadikan salah satu alasan kenapa kita menempelkan uang di dinding kamar kita kenapa kita menaruh uang di bawah bantal kita kenapa kita mencium aroma uang ya sekali lagi teman-teman itu adalah bagian dari sebuah proses yang didorong oleh sebuah rasa yakin rasa yakin bahwa dengan teknik tersebut uang akan bisa datang semakin banyak dalam kehidupan anda ketika anda tidak memiliki rasa yakin pasti anda tidak akan menjalankan teknik tersebut ya oleh karena itu saat anda menjalankan teknik-teknik mendatangkan uang tadi anda harus menyertakan yang namanya rasa yakin dan rasa bahagia perhatikan ketika bisa tercipta sebuah keyakinan yang kuat dan juga anda merasakan adanya sebuah kebahagiaan atas uang maka ada kemungkinan uang itu benar-benar akan semakin banyak datang dalam kehidupan anda tetapi ketika anda tidak merasakan adanya rasa yakin kebahagiaan juga tidak muncul dalam diri anda maka bisa dipastikan bahwa teknik ini belum akan berhasil dalam kehidupan anda ya jadi jadi sekali lagi bukan pada tekniknya bukan pada kegiatan apa yang anda lakukan untuk mendatangkan uang bukan tetapi rahasia yang bisa membuat tindakan itu efektif itulah yang harus kita tanamkan dan rahasia itu adalah rasa yakin dan rasa bahagia ketika anda melakukan mungkin berdialog dengan uang dalam kegiatan itu ada rasa yakin ada rasa bahagia dari teknik yang anda lakukan maka saya yakin teknik itu akan menjadi efektif dan benar-benar akan menghasilkan lebih banyak uang dalam kehidupan anda atau mungkin anda menaruh uang di bantal anda ketika ada rasa yakin dan ada rasa bahagia saat anda melakukan itu maka tidak menutup kemungkinan uang akan semakin banyak datang ya oleh karena itu ketika anda tidak bekerja anda menganggur sekalipun anda mengetahui rahasia ini anda menerapkan dalam kehidupan anda wah gimana ya rasanya punya uang banyak kayaknya enak punya uang banyak bisa belanja ini bisa belanja itu bisa beli baju ini beli baju itu meskipun anda menganggur teman-teman tetapi pikiran anda terus anda penuhi dengan bayangan bayangan uang yang bagi anda akan membuat hidup anda enak jika anda memiliki uang maka uang tetap bisa datang meskipun anda menganggur asalkan dalam pikiran anda anda merasa yakin dan anda bahagia dengan apa yang anda bayangkan tadi anda yakin bahwa enak kalau punya uang bisa beli itu anda merasakan bahagia dari keyakinan itu maka uang akan datang bagaimana prosesnya padahal dia tidak bekerja semesta punya berjuta-juta cara teman-teman untuk mendatangkan uang kita sebenarnya tahu di sekitar kita ada banyak kejadian seperti itu sering kita menyebutnya sebagai keajaiban sebagai rejeki sebagai keberuntungan mungkin anda pernah secara langsung menemukan kasus seperti itu tidak kerja di rumah ongkang-ongkang kerjanya main game saja main handphone saja tapi kok duit ada saja ya mungkin ada di sekitar anda seperti itu itulah teman-teman rahasianya untuk bisa mendatangkan banyak uang bukan pada apa yang kita kerjakan bukan tetapi apa yang ada dalam pikiran kita keyakinan dan kebahagiaan itu harus ada jika anda tidak memikir keyakinan anda tidak akan mampu menciptakan kebahagiaan dalam diri anda ketika tidak ada kebahagiaan anda tidak akan tenang ya atau anda mencoba untuk bahagia dengan uang tetapi anda tidak yakin maka kebahagiaan itu semu sebentar pudar kekhawatiran kemudian akan menguasai anda kecemasan ketakutan ya oleh karena itu ketika maaf kata kita sedang terpuruk kita sedang dililit hutang tetapi dia mampu menguasai pikirannya bahwa pasti nanti selesai pasti nanti terbayar ada sebuah keyakinan bahwa pasti nanti memiliki uang untuk membayar semua itu ketika keyakinan itu sudah mulai muncul mulai bisa kita tumbuhkan pelan-pelan kita akan merasakan kebahagiaan teman-teman kenapa bahagia karena kita sudah semakin dekat dengan uang yang kita inginkan ya keyakinan itu akan membawa kita kepada sebuah kebahagiaan semakin kita bahagia maka kita akan menemukan sebuah ketenangan ketenangan itulah teman-teman yang akan mendatangkan lebih banyak uang itu benar-benar sampai disini anda bisa memahami yang saya maksudkan ya jadi ada rahasia yang harus kita pahami dari setiap aktivitas kita tindakan tindakan kita teknik teknik yang kita lakukan mungkin amalan amalan untuk bisa mendatangkan uang keyakinan itu harus ada teman-teman kebahagiaan itu harus kita sertakan dalam setiap aktivitas atau tindakan yang kita lakukan tanpa itu anda akan dikuasai oleh ketakutan tetap pada kondisi cemas kondisi takut khawatir sehingga usaha kita menjadi sia-sia mudah-mudahan sudah cukup memahami yang ingin saya sampaikan dalam video ini mungkin kita sambung dengan video lain teman-teman karena ada satu rahasia lagi rahasia ini menurut saya adalah rahasia yang tersembunyi yang mungkin tidak banyak orang diskusikan mungkin jarang disampaikan juga kepada anda tetapi saya menemukan satu rahasia ini dimana ternyata kita masih tetap bisa memperoleh uang meskipun kita tidak yakin bahkan kita tidak bahagia nah mungkin ada bingung ya tadi dikatakan untuk bisa mendatangkan uang kita harus yakin harus bisa menciptakan kebahagiaan tetapi sesungguhnya bisa juga kita mendatangkan uang meskipun kita tidak yakin dan kondisi hati kita tidak bahagia nah itu nanti kita bahas di video berikutnya tetapi yang pasti dalam video kali ini saya berharap anda bisa memahami intis harinya bahwa untuk bisa mendatangkan uang dengan lebih mudah anda harus menanamkan yang namanya rasa yakin akan uang yang anda inginkan dan anda harus bisa menanamkan kebahagiaan dalam diri anda akan uang itu dengan anda mempunyai keyakinan anda bisa membawa suasana hati anda menjadi lebih bahagia ketika hati anda sudah semakin bahagia anda akan merasakan kehidupan yang lebih tenang ketika anda sudah menemukan kehidupan yang lebih tenang maka uang akan datang dengan lebih mudah mudah-mudahan meskipun ngalor ngidul meskipun tumpang tindih meskipun bahasanya acak-acakan saya berharap anda bisa memetik intis harinya maklum ini saya buat sepontan teman-teman karena ide itu kadang-kadang harus cepat kita eksekusi jika kita telat mengeksekusi kadang-kadang ide itu berladu begitu saja harapan saya teman-teman sekali lagi mudah-mudahan ada manfaat baik yang bisa anda peroleh namun jika ternyata dalam video ini anda belum menemukan manfaat baik nantikan video berikutnya mudah-mudahan saya bisa membuatkan satu video yang lebih mudah untuk dipahami terima kasih teman-teman sudah menyimak kita akan sambung dengan video-video berikutnya dan akhir kata salam sukses dan salam sehat selalu untuk anda dan keluarga anda selamat menikmati